Hai semangat dalam berwirausaha dan jangan ragu-ragu Halo guys Halo teman-teman berjumpa lagi dengan my channel ya Dengan motivasi hidup ya kita akan membahas tentang peternakan puyuh ya Peternakan puyuh ini apakah menguntungkan apakah kita akan bangkrut Kita bahas ya tentang peternakan puyuh Puyuh ini adalah binatang seperti burung ya Ini termasuk dia mempunyai makanan adalah dengan pur ya Apakah kita bisa merawat keuntungan dan apakah kita akan bangkrut dalam peternak puyuh ini Oke teman-teman kamu jangan sekali-kali mencoba kalau kamu mempunyai modal yang cukup sedikit ya Dengan peternakan puyuh ini karena akan mengalami kesusahan nantinya Bagaimana peternakan puyuh ini bisa sukses atau sebaliknya kita bangkrut ya guys Karena dalam puyuh ini 1 kilo itu sekitaran 80-90 butir telur puyuh Kalau yang kecil itu sampai 100 butir telur puyuh itu dalam 1 kilo ya guys Langkah-langkah dalam peternak puyuh ini adalah Dengan adanya kandang dan tempat yang bagus ya guys Bagaimana langkah selanjutnya dalam peternakan puyuh ini Karena puyuh ini kita setiap kalau peternak puyuh ini di peternakan ini Kita sebaiknya adalah yang dekat dengan sungai ya Karena apa? Karena kalau mencuci itu Alasnya itu mudah ya Kalau di tapis sungai ya Peternakan puyuh ini Mempunyai modal yang cukup sedikit Tapi Kamu belum tahu Karena kenapa Dalam puyuh ini 500 ekor Pur 50 kilogram Bisa habis dalam waktu 1 minggu ya Atau 6 hari Karena burung puyuh ini Makannya Selalu dia makan Nah Apakah laba kita akan Kembali Dalam peternakan ini Kalau peternak puyuh itu Kemungkinan 50% Dalam kesuksesan ya guys Kenapa Kenapa 50% Dalam kesuksesan Karena Dari segi Makanannya Kita harus membeli Karena puyuh ini Adalah memakan Makanan pabrik ya guys Dan kita Habis Membeli Satu Karung 50 kilogram Sekitar 300-350 Itu Kalau Satu minggu Puyuh ini Menghabiskan Satu sak 500 ekor 500 ekor Kalau kita seribu Berarti Satu minggu Itu Dua sak Otomatis 600 ribu Nah Apakah kita untung Dengan adanya Telur ini Ya Kalau bertelur Semuanya Saya kira Hasilnya Menipis ya Kalau Berterakan Puyuh ini Kenapa Menipis Karena Telur Puyuh ini Adalah Kecil-kecil Ya guys Dan Dalam Jumlah Yang Banyak Dan Kita Selalu Membeli Pakan Kalau Kamu Untung Itu Sangat Luar biasa Ya Tapi Kebanyakan Beternap Burung ini Adalah Kesuksesannya Adalah 50% Ya Karena Puyuh ini Kita Akan Kupas Tentang Puyuh Kalau Burung Puyuh ini Bertelur Bertelur Terus Menerus Dia Akan Lama-lama Dia Tidak Kuat Ya Kalau Dia Burung Puyuh ini Bertelur Terus Lama-lama Burung ini Akan Mati Ya Mungkin Dia Kesakitan Ya Atau Gimana Ya Karena Bertelur Terus Dan Dia Pasti Akan Lama-lama Akan Mati Ya Kalau Bertelur Terus Itu Guys Nah Kalau Kalau Kamu Punya Modal Yang Kecil Jangan Sekali Kali Kamu Bertelak Burung Puyuh Ini Kalau Kamu Tidak Ingin Mengalami Kebangkrutan Pada Dirimu Lebih Baik Kamu Bertelak Kambing Karena Dalam Kambing Ini Kita Membeli Atau Bermodal Satu Kali Yaitu Membeli Kambing Dan Makannya Adalah Tidak Dengan Makanan Makanan Fabrik Tentunya Dengan Makanan Rumput Kalau Kita Mempunyai Persiapan Ladang Ladang Rumput Itu Sangat Bagus Kalau Bertelak Puyuh Ini Resikonya Sangat Besar Lebih Baik Kamu Pilih Antara Kambing Dengan Puyuh Ini Kalau Puyuh Ini Tentunya Bertelak Bertelak Puyuh Ini Tentunya Kita Modal Satu Kali Dan Kita Membeli Makanannya Itu Pemperikan Kalau Kambing Kita Membeli Satu Kali Dan Kita Memberi Makan Dengan Rumput Itu Perbedaannya Pertanak Kambing Dengan Gemek Petelor Tadi Terima kasih Buat Semuanya Yang telah Menonton Video ini Kalau Kamu Punya Uang Yang Tipis Jangan Sekali Kali Mengambil Resiko Yang Besar Oke Terima kasih Semoga Kalian Sukses Semuanya Dalam Ber Wira Usaha Salam Sukses Buat Kamu Semuanya Oke Terima kasih Buat Semuanya Semoga Kalian Sehat Selalu Dan Diberikan Kemudahan Dalam Segara Segala Urusan Dan Pekerjaan Kamu Dan Beranilah Dalam Mengambil Keputusan Atau Berwirausaha Dan Jangan Ragu-ragu Salam Sukses Buat Semuanya Oke Terima kasih Sampai